Seorang aktor dan juga youtuber kenal mantana air, setelah diudirinya pada saat mengucapkan dua kalimat syahat berlil di berbagai platform media sosial dan media online. Fenomena yang tak biasa itu tidak hanya membuat publik jadi terkaget-kaget, melainkan juga melahirkan sebuah fakta-fakta yang menarik tentangnya. Berfumov tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut. Berikut ini beberapa fakta Denny Sumargo mengucap syahat dibimbing Deryansa X Perakas Solusi. Viral Denny Sumargo mengucapkan dua kalimat syahat dibimbing oleh Deryansa Asari. Denny Sumargo, seorang artis yang dikenal sebagai basket sombong itu disebut-sebut baru saja mengucapkan dua kalimat syahat. Dilansi dari celebrity.occasion.com, bila Denny Sumargo pada saat mengucapkan dua kalimat akum tersebut, dibimbing langsung oleh Deryansa X Perakas Solusi, seorang youtuber yang terkenal lewat podcast Kasih Solusi, dan juga merupakan mantan basis band Veratel. Denny Sumargo dituding jual konten agama demi viewers. Setelah mengucapkan dua kalimat syahat, banyak warganit yang mengira jika Denny Sumargo telah memeluk agama Islam. Akan tetapi ternyata aktor yang satu ini masih terlihat kebingungan pada saat Dery mengaku senang karena menjadi saksi Denny Sumargo memeluk agama Islam. Mendengar pernyataan dari Dery itu, kemudian artis 4 pepertaupun ini mengajukan sebuah pertanyaan, apakah seseorang yang bersyahat otomatis masuk Islam? Tindakan Denny yang seolah dirinya tidak terima disebut telah masuk Islam itu mendapat respon negatif dari warganit. Salah satu dari mereka menuding jika artis lahiran Makassar tersebut telah berani menjadikan konten agama sebagai jualan untuk mendapatkan viewers dengan jumlah yang fantastis. Deryan Saasari dituding bercandain syahat usai bimbing Denny Sumargo Deryan Saasari rupanya terlihat membimbing Denny Sumargo untuk mengucapkan dua kalimat syahat pada saat dirinya jadi bintang tamu di kanal Youtube Artis dengan tinggi badan 1,8 meter tersebut. Semula Dery menerangkan perihal rukun Islam dan menyampaikan bila syahat adalah rukun Islam yang pertama dan itu diucapkan bagi seorang non-muslim yang sungguh-sungguh untuk mengunduh agama Islam. Setelah itu Dery menyampaikan dua kalimat syahat dan tiada disangka Denny pun mengikutinya bahkan aktor berkelompat itu mengulang arti dari syahat yang diucapkan Dery. Melihat hal itu Dery pun kegirangan akan tetapi rupanya malah mendapat teguran dari warganik karena Dery tuding telah menjadikan rukun Islam yang pertama itu sebagai bahan candaat. Mendapat tudingan yang demikian Dery angkat bicara lewat kolom komentar unggahan di Instagram si Denny. Ia mengelukakan jika warganik terlalu cepat untuk menyalahkan seseorang tanpa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Pendapat waswaan ucap kalimat syahat otomatis masuk Islam seperti Denny Sumargo. Jauh sebelum Dery Sumargo bertanya-tanya prihan apakah seorang non-muslim yang mengucapkan dua kalimat syahat secara otomatis masuk Islam ternyata Ustaz Kondang bernama Abdul Samad tempoh dulu telah menerangkan tentang suatu hal yang menggajan di hati Denny Sumargo tersebut. Menurut da'i yang dikenal hingga kemencahan negara itu bahwa seorang non-muslim tidak otomatis masuk Islam meski telah membaca dua kalimat syahat sebab ada tiga hal yang harus dilakukan agar Riyasa menjadi seorang mu'alaf. Dimana yang pertama, dinyatakan dengan hidah, dimenarkan hati, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh. Denny Sumargo tanya soal surga bagi mu'alaf. Pada saat kedatangan Ustaz Oliq Besalama dalam acara podcast di kanal YouTube miliknya, Denny Sumargo bertanya banyak hal yang berkaitan dengan agama Islam termasuk jaminan surga bagi seorang mu'alaf. Pendengar pertanyaan tersebut, Ustaz Khadid pun menuturkan, bila seorang mu'alaf akan masuk surga, dengan catatan orang tersebut mempercaya jika yang menyedihkan langit, menghamparkan bumi, dan yang menancapkan gunung-gunung adalah Allah SWT. Dan yang paling penting adalah ia melaksanakan solat lima waktu, berkuasa, berizakat, naik haji, serta mempercaya jika Nabi Muhammad lah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan semua itu kepada seluruh manusia di muka bumi. Argumentasi dari Ustaz Khadid itu mengutip dari jawaban bagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanyakan oleh non-muslim beberapa hal yang berkaitan dengan agama Islam. Terima kasih telah menonton!